Ayah dari Mario Dendi Satrio, Rafael Alundri Sambodo, pelaku penganeya Ande di Bilangan Pesanggerahan, mengaku siap diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pria yang menjabat sebagai kepala bagian umum kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II ini, mengaku siap mempertanggungjawabkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki. Komitmen Rafael agar harta kekayaannya diperiksa disampaikan dalam sebuah video yang menjadi satu dalam video permintaan maafnya untuk ulah Mario. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungjawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Harta kekayaan Rafael menjadi sorotan lantaran Mario kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial, Mario tampak memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil jeep Rubicon yang dikendarainya ketika menganiaya day. Sedangkan, berdasarkan data dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, diketahui bahwa harta kekayaan Rafael Aluntri Sambodo berjumlah 56,1 miliar rupiah. Adapun jumlah harta kekayaan ayah Mario itu dilaporkan pada 31 Desember 2021 silat. Dimana harta yang paling banyak dimiliki Rafael berasal dari tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah dengan nilai total mencapai 51 miliar rupiah. Sedangkan, untuk harta bergerak, Rafael tercatat memiliki dua kendaraan roda empat dari hasil sendiri senilai 425 juta rupiah. Dua kendaraan tersebut adalah mobil Toyota Camry 2008 dan mobil Toyota Kijang tahun 2018. Terima kasih telah menonton!